Intro Ketua Komisi 1 DPR Deryau, Edi Yatim, mengkomentari terkait larangan tilang manual. Menurutnya yang terpenting pengelolaan manajemen uang tilang ini bisa bermanfaat untuk pendapatan negara. K. Polri, Jenderal Polistio Sigit Prabowo, belum lama ini mengeluarkan instruksi kepada seluruh jajaran korps lalu lintas, korlantas Polri, untuk tidak menggelar operasi penindakan tilang pengendara secara manual. Terkait hal ini, Ketua Komisi 1 DPR Deryau yang membidangi hukum, Edi Yatim, enggan mengomentari lebih lanjut. Menurutnya yang terpenting pengelolaan manajemen uang tilang ini bisa lebih bagus, sehingga bermanfaat untuk pendapatan negara. Seandainya pengelolaannya bagus, itu memang lebih pas dia masuk, dia masuk untuk penambahan, ya biadil lah kan. Cuma kalau seandainya memang manajemen pengelolaannya lebih pas, itu susah. Ya kan, kan semuanya kan di situ. Kemudian di luar tilang lah, ceritanya. Ini kan banyak keluhan orang nih, cerita nih, soal parkir. Seperti diketahui, denda tilang atau uang denda pidana lalu lintas merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digolongkan ke dalam penerimaan negara, bukan pajak. Fresti dan Randi melaporkan.